Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Al-Quran, ungkap rahasia kenapa tubuh Ashabul Kahfi awet setelah tidur selama 309 tahun Kisah Ashabul Kahfi begitu menakjubkan bukti pertolongan Allah SWT kepada hambanya yang beriman bisa terjadi di luar nalar manusia Allah SWT selamatkan tujuh pemuda beriman dari kekejaman Raja Dikyanus dengan menidurkan mereka selama ratusan tahun di dalam gua Kisah mereka termaktub dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama sebuah surat yaitu surat Al-Khafi Allah SWT berfirman, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri Sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka Quran Surat Al-Khafi ayat 18 Pertanyaan yang mungkin muncul dari orang awam adalah bagaimana tubuh mereka tidak hancur meski sudah tertidur selama 309 tahun Tak ada yang mustahil bagi Allah SWT dan menidurkan tujuh pemuda selama ratusan tahun Bukan hal sulit bagi Allah sang penguasa alam semesta Allah menjaga tubuh para pemuda Ashabul-Khafi dengan memberikan sinar matahari Gua yang mereka tempati menghadap sinar mentari dengan kadar yang seimbang dan memadai Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Khafi ayat 17 Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri Sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk Dan barang siapa disesatkannya Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya Quran surat Al-Khafi ayat 17 Tentang ayat ini Ibn Qasir r.w. anhu menjelaskan Beberapa faidah yang bisa diambil darinya Yang pertama sinar matahari tidak menyinari mereka secara langsung Pada saat terbit matahari berada di arah kanan Pada saat tenggelam matahari berada di sebelah kiri Hal ini menunjukkan pintu gua tersebut berada di arah utara Sebagaimana penjelasan Ibn Abbas, Said bin Jubair, dan Katadah Yang kedua mereka berada di tempat yang luas di dalam gua Sehingga sirkulasi udara di dalam gua berjalan dengan baik dan nyaman Para mufasir menjelaskan lebih lanjut bahwa bagian kiri tubuh Ashab Al-Khafi Terkena seraman lembut sinar mentahari pagi yang bias cahayanya condong ke arah mereka Dengan demikian tubuh mereka terlindungi dari kadar, basah, dan suasana pengap di dalam gua Inilah bukti kekuasaan Allah Detil kisah tujuh pemuda yang tersembunyi di dalam gua sungguh sangat ilmiah dan masuk akal Sebagaimana telah jamak diketahui secara medis Kita dianjurkan berjemur beberapa saat untuk merasakan hangatnya matahari pagi Tujuannya agar sinar urta violet mengenai tubuh kita Sinar ini sangat penting sebagai sumber Pembentukan vitamin D yang berfungsi sebagai metabolisme kalsium Imunitas tubuh Serta mentransmisi kerja otot dengan syaraf Namun jika berlebihan Sinar matahari dapat merusak kulit Dan membakar tubuh Maka dari itu Dalam ayat ini disebutkan Ketika panasnya semakin terik sebelum tenggelam Matahari melewati mereka dari arah kiri Artinya saat sedang mendidih Sinar matahari tidak akan masuk ke dalam gua Jadi tubuh mereka tidak tersengat Sebaliknya mereka merasakan kesejukan angin Yang menyelinap masuk melalui celah di gua itu Subhanallah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton